Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 fitur rahasia yang mungkin belum kalian ketahui di One UI 2.0 yang berbasis Android 10 terbaru. Sebelumnya kita juga udah bahas tentang 22 fitur terbaru di update Android 10 di One UI versi 2 ini. Ada juga beberapa cara mengatasi beberapa masalah setelah update ke One UI versi 2. Buat kalian yang belum nonton videonya, bisa cek di link sudut kanan atas video ini. Oke sekarang mari langsung aja kita lihat satu persatu 5 fitur rahasia yang ada di One UI 2.0 yang berbasis Android 10 ini. Fitur tersembunyi pertama di update terbaru Android 10 One UI versi 2 ini adalah fitur yang bisa mengaktifkan mode Dark Mode ke semua aplikasi. Kalau sebelumnya dengan mode Dark Mode biasa, hanya support untuk beberapa aplikasi saja. Akan tetapi dengan mengaktifkan Force Dark Mode ini, kalian bisa mendapatkan tampilan Dark Mode yang lebih menyeluruh ke hampir semua aplikasi di handphone kalian. Untuk mengaktifkan mode ini, kalian harus mengaktifkan Developer Mode terlebih dahulu dengan masuk ke setting. Kemudian pilih About Phone dan pilih Software Information. Di sini kalian tinggal tap 7 kali di Build Number secara cepat. Kemudian masukkan pin yang kalian set untuk unlock handphone kalau diminta. Karena di sini saya sudah pernah mengaktifkannya, jadi tidak keluar lagi pilihannya. Kemudian setelah mode developer-nya aktif, sekarang mari kita kembali ke menu sharing sebelumnya. Kemudian di bagian paling bawah kalian akan menemukan menu yang baru, yang bernama Developer Options. Sekarang masuk ke sharing developer option ini dan scroll ke bawah hingga kalian melihat option Force Dark Mode. Supaya fitur Dark Mode ini bisa menyeluruh ke hampir seluruh aplikasi, kalian tinggal aktifkan Force Dark Mode ini. Setelah mengaktifkannya, tinggal tekan tombol Back dan supaya setting di developer option ini berjalan, handphonenya harus di-restart terlebih dahulu. Setelah restart, kalian bisa membuka aplikasi-aplikasi sebelumnya yang belum support Dark Mode menjadi support Dark Mode. Walaupun mungkin memang fitur ini belum bisa sepenuhnya sempurna di semua aplikasi. Tapi paling tidak kebanyakan aplikasi akan bisa dipaksa untuk mengaktifkan Dark Mode dengan fitur rahasia di Android 10 ini. Fitur rahasia kedua adalah fitur di Android 10 yang bisa mempercepat efek animasi menjadi lebih cepat lagi. Setelah update One UI versi 2 berbasis Android 10 ini, kalian akan mendapatkan efek animasi saat buka dan tutup aplikasi yang lebih smooth dan fluid. Akan tetapi kalau kalian ingin mempercepat proses animasi ini menjadi lebih cepat lagi saat buka dan tutup aplikasi, kalian bisa setting di developer option ini juga. Kalian tinggal masuk ke setting, kemudian pilih developer option, kemudian scroll dan cari pilihan window animation scale. Setelah menemukan pilihan ini, kalian set pilihannya dari 1 kali menjadi 0,5. Set juga transition duration scale dan animation duration scale menjadi 0,5 kali juga. Dengan set kecepatan ini menjadi setengah, kecepatan proses animasi saat kalian buka tutup aplikasi akan jauh terasa lebih cepat dari sebelumnya, tanpa menghilangkan efek animasinya. Untuk fitur yang nomor 2 ini, kalian tidak perlu restart info dan efeknya akan terasa secara langsung setelah kalian pilih settingnya. Fitur tersembunyi yang ketiga adalah pilihan untuk mengganti icon di Android 10 di One UI 2.0 di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Untuk mengganti bentuk icon menjadi bentuk-bentuk yang lain, kalian bisa set dengan masuk ke setting dan pilih developer option. Setelah itu scroll ke pilihan icon shape di bagian paling bawahnya. Di sini terdapat beberapa pilihan bentuk icon, ada square, teardrop, square curl, dan rounded rectangle. Kalian bisa set pilihannya dengan bentuk icon yang kalian suka. Misalnya di sini kita pilih yang bentuk teardrop. Untuk settingan yang ketiga ini, kalian harus restart lagi handphonenya supaya perubahannya terjadi. Setelah restart, icon akan berubah sesuai dengan bentuk yang kalian pilih. Cuma sayangnya tidak seluruh icon dari aplikasinya bisa mengikuti settingan yang kita pilih ini. Karena masih ada beberapa aplikasi yang tidak mengikuti perubahan yang sudah kita pilih. Fitur yang keempat adalah fitur tersembunyi di aplikasi browser bawaan Samsung. Di aplikasi Samsung browser ini terdapat fitur yang bisa mendownload seluruh foto dari satu halaman website sekaligus. Untuk mendownload seluruh foto, kalian tinggal hold di salah satu foto. Kemudian pilih save all image on this page. Setelah itu akan muncul seluruh foto di halaman tersebut yang bisa kalian pilih untuk download sekaligus. Kalian juga bisa seleksi foto mana saja yang ingin kalian skip dan tidak di download. Setelah itu tinggal klik download dan semua fotonya sudah terdownload di aplikasi gallery. Fitur yang kelima adalah fitur advanced disk setting device care. Dalam fitur tersembunyi ini, kalian bisa set schedule untuk optimasi handphone, bisa restart, dan bisa juga optimasi lanjutan lainnya yang otomatis berjalan saat handphone tidak kalian gunakan di malam hari. Untuk fitur optimasi handphone otomatis ini, kalian bisa memilih jam tertentu setiap harinya saat biasanya handphone sedang tidak digunakan. Untuk setting restart otomatis, kalian bisa pilih jam dan hari apa saja di setiap minggunya kalian mau handphonenya di restart. Tapi minimal harus memilih sekali dalam seminggu. Di bagian optimasi setting yang terakhir, juga ada pilihan untuk mengurangi kecerahan layar, screen time out, dan ada juga volume media di malam hari saat handphone tidak digunakan secara otomatis. Dan itulah dia semua fitur rahasia yang mungkin belum kalian ketahui di One UI versi 2 yang berbasis Android 10 terbaru ini. Jangan lupa subscribe ke channel ini buat yang baru nonton supaya kalian tidak kehilangan jejak. Dan kalau kalian ada pertanyaan tentang 5 fitur ini atau tentang fitur-fitur dan masalah lainnya di Android 10, kalian bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Kita akan coba pecahkan sama-sama masalahnya. Siapa tahu ada pengguna lain yang tahu solusinya. Buat yang mau tanya-tanya lebih jauh, mungkin bisa masuk ke grup telegram, linknya ada di deskripsi video ini. Oh iya, satu lagi, untuk fitur yang 1, 2, dan 3, karena ini mengharuskan kalian untuk masuk ke developer mode dan mengaktifkannya, kalian harap berhati-hati supaya tidak mengubah setting-setting lainnya yang tidak kalian mengerti di dalamnya. Kalau ada fitur yang tidak sengaja terubah saat mencoba tutorial ini, kalian bisa menonaktifkan saja fiturnya kalau kalian masih ingat. Atau kalau kalian sudah lupa, lebih amannya, kalian bisa menonaktifkan saja seluruh fitur developer mode ini. Caranya dengan switch off tombol di bagian paling atasnya. Tapi tentunya dengan mematikan seluruh mode developer ini, fitur nomor 1, 2, dan 3 tidak dapat berjalan sepenuhnya. Oke, itu saja untuk video kali ini. See you on the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.